Terima kasih telah menonton 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 Oi, jangan. Baru nak dengar. Habis satu lagu last, Bi. Dah tak nak. Baru nak dengar. Sorry, Noalizah. Sini, Noalizah. Tak. Orang tu baru nak. Orang baru masuk. Nak dengar atuk nyanyi. Tengah nangis ni. Sal dah habis. Alah, kenapa nangis? A.M. Jangan. Kalau saya nyanyi, hujan lebat. Biarkan lah. Order benda ni. Saksi. Nak satu lagu arwah setisara. Hai, Amir Zulkifli. Tak boleh. Salamak dia. Waalaikumsalam. Hai, guys. Hai, semua. Itu dah habis. Alah, Kak Dan nak dengar mak dia nyanyi. Saya tak nyanyi. Sebab atuk baru balik daripada Johor. Tadi sebenarnya dah balik. Lepas tu siap karaoke semua. Kunci pintu ke belum, boys? Dah kunci dah? Out. Okay. Hai, semua. Hai. Assalamualaikum. Thank you yang dah masuk live saya. Lagu dah tamat. Lagu dah habis. Study tu memang untuk practice. Practice untuk apa ni? Saja. Saja untuk lang. Sebab kata Rai Sudin nyanyi untuk buka lang. Korang kalau yang nyanyi tahulah kot. So, hari-hari je dengar nyanyi kat sini. Rasanya jiran-jiran pun. Terima maaf lah ya. Jiran-jiran tetangga. Yang akan dengar atuk nyanyi. Bila dah dapat dengar, mak dia tak pandai menyanyi. Saya tak pandai menyanyi. Jangan suruh saya nyanyi. You wise nyanyi. Thank you for the gift. You wise, dia boleh menyanyi. Dan dia boleh main muzik. Dan saya rasa telinga dia pun macam atuk dia. Dan telinga dia sama macam mak dia. Hearing dia orang bagus sangat. Tengah dia orang. Boleh dengar flat ke, sumbang ke. Okay. Sebab tak semua penyanyi ada benda tu. Dia orang tahu. Okay. Yeah. You wise memang duduk dengan kita orang. Sebab Apa ni? You wise kan Dengan golf dia. So So you wise Memang duduk dengan atuk dia. Sebab Ini pun dia orang bawa balik pada Johor sebenarnya. Baru sampai Atuk baru sampai dalam pukul 9 lebih tadi. Daripada Tanjung Puteri Johor. Pasal tu dia kata tadi Jalan jam sangat-sangat. Betul kan? Jalan jam gila kan? So Si You wise akan ni Tiga hari dia tournament dekat sana sebenarnya. Tiga hari dekat Tanjung Puteri. So untuk kali ni Tournament tu saya rasa tu under street zone. Tournament kali ni Dia banyak lawan dengan Macam ada Korea Ada daripada Korea Ada Thailand Ada Jepun ada So Banyakkan semua negara Asia Yang bertanding kat situ hari ni Dengan semalam Dengan dulu kemarin So Tiga hari You wise Main golf So tadi Atuk lah bawa dia Atuk lah KD Atuk lah bawa kereta So now jadi BFF Atuk Tapi kadang-kadang tu Dia Macam mana cakap lah Kadang-kadang tu terlebih manja Kena juga Ada yang time dia kena juga Why is ni? Lepas tu satu Dua Tiga ni Diorang dekat Melaka Yang itu under US kids Okay US duduk dari kecil lagi ke? Ya Daripada dia baby Dan sebenarnya daripada lahir Sarah lahir Dia berpantang dekat Kuala Selangor Maksud tu saya dekat Kuala Selangor So Sarah berpantang Di Kuala Selangor Maksud tu Wais baru lahir Dan daripada situlah Yang Atuk dia Dia rapat sangat-sangat Dengan Atuk dia Haa Daripada Tanjung Puteri Pasir Gudang Haa Atuk dah sampai dah Wais dengan Atuk dah sampai sini dah Hai SS Okay So yang mana bertanya Wais sekolah ke Tak sekolah ke Dia macam ni Bila dia ada Satu-satu tournament Dia tak akan pergi sekolah Okay Haa Bila dia nak tournament Itu Sebab dia kena fokus Pada golf Dan benda ni pun Kita dah Apa ni Dah bincangkan Bersama dengan Bapak dia Dengan arwah Seti Sarah Daripada awal-awal lagi Masa betul Masa Sarah Nak anak dia jadi golf Bapak dia dah cakap Kalau nak buat Buat betul-betul Okay Bukan main-main Haa Sangat-satunya Benda ni kan Haa Agak Agak Tinggi lah Cost dia Haa So Nak buat Buat betul-betul That's why Kita buat Wais ni Betul-betul Dan sekolah Memang Menyokong Macam Wais Masuk MSN ke apa Kadang sekolah Yang minta dia masuk Okay So sekolah dia Okay sangat-sangat Ada lagi je Student-student lain Yang Dekat sekolah tu Kadang berjumpa je Dekat sana Student sekolah yang sama Main golf juga Saya suka Saya pun suka lagu Hai orang dungan Terengganu Hai So itulah Serba sikit Datuk You Wais tanggung Cost You Wais ke Tak Untuk You Wais punya Golf Memang Bapak dia lah Yang tanggung Kan Kalau nak makan Ke Semua tu Yang kalau kat rumah ni Tak adalah bapak dia tanggung Saya lah Ngatuk dia yang tanggung Sebab dia punya Makan Wais Makan dia Hebat Saya cakap terus Siapa nak jadi Menantu Siapa nak jadi Isteri kepada You Wais Pastikan pandai Masak Pastikan Apa ni Memang Kaki makan juga Okay Hai orang Orang Melaka Sebab You Wais Memang Pandai makan Dia tahu Benda tu Sedap ke Tidak Dan sebenarnya Selera dia sama je Dengan saya Hai orang sabar Tadi yang karaoke tu Bukan saya Yang karaoke tu Adalah Atuk Wais Okay Siapa yang baru Masuk tu Tadi karaoke Dah habis Dalam berapa minit Hai Waalaikumsalam Sofi Mana tak karaoke Bukan saya je Atuk dah naik atas Atuk tadi yang karaoke Atuk Wais Atuk Wais Yang menyanyi Atuk Wais Yang Tadi Siapa yang sempat Masuk pada awal Memang dapat dengar Dalam berapa lagu Jadi saya rasa Dalam tiga ke empat lagu So Atuk dia nyanyi Bukan saya Hai orang Kedah Kenapa mak ada tak nyanyi Sebab suara saya tak sedap Jangan suara saya nyanyi Itu bukan Saya punya Kemahiran Hai orang Labuan Weh saya dah lama tak pergi Labuan Labuan rasanya Setahun yang lepas Saya pergi Memang best sangat Kat sana Tidur awal Bangun awal Pukul 5 dah cerah Lepas tu makan pun sedap Dan barang kat sana pun Makan sana tu Tak adalah mahal sangat Dia punya masakan tu Memang sedap Saya dapat dengar Dua lagu je tadi Kan Rania Tadi memang Atuk nyanyi Tadi rasanya Rasa tak salah Memang empat lagu lah tadi Hai orang Kelantan Sebab Apa ni Dah penat sangat Penat Pagi dah bawa Wais Jadi KD Wais Lepas tu Bawa kereta lagi Dalam 4 ke 5 jam Untuk sampai kat sini Jalan jam Atuk cakap Wais dah naik Atas Dia dah nak mandi Nak rehat-rehat Nak tidur Esok Sebab 1 2 dan 3 ni Wais ada US kids So dia kena training lagi Ataupun mungkin Esok Usa ke di sekolah Ha Waalaikumsalam Siti Rahmah Apa ni Makda bagilah tips Elak sunburn as a gofer Dah pakai sunscreen pun gelap Ok Sebenarnya Bunga lili Of course Akan gelap Saya pakai Sunscreen pun Sunburn juga Lepas tu Saya akan apply 2 kali First First hole tu Saya akan Sebelum main 9 lubang pertama Saya main Saya akan apply Masuk lubang yang kedua tu pun Saya akan apply lagi Ha Sebab kita dah lak Peluh-peluh tu kan It's still sunburn juga Lepas tu Beli SPF Yang 50 Yang Kalau Saya rasa Kena pakai SPF Yang Sunscreen Yang untuk berenang Kalau berenang ni kan Dia macam Kurang sikit Sunburn Macam mana pun Gofer Semua akan Sunburn Walaupun dia pakai Sunscreen Ha Lepas tu Korang kenalah Cuci muka tu Susil Lepas main golf tu Kotak saya hari tu Main Ha Balik tu Memang saya kena Cuci Besih-besih Cuci Kalau tidak Nanti muka terosak You guys Daripada Mak dia ada lagi Memang Selalu dengan Atuk Yes Betul Re-apply Anak-anak Shirt semua tinggal Dengan mak dia Tak UY sahaja UY ni Tinggal dengan kita Sebab UY main golf Kalau dia tak Main golf Maybe dia akan Duduk dengan Daddy dia Okay Dengan mommy dia Ni sebab Lepas tu Saya rasa lah Dia dah rasa Yang dia macam Anak tunggal Kadang-kadang Manji yang bukan-bukan Mama ada jauh ke Dengan mama Actually rumah saya Kalau jalan kaki Dalam 10 minit je Naik kereta Dalam 2 minit 3 minit je Dekat sangat Sebab Masa Arwah ada Memang kita Nak berdekatan Bapak dia Dengan Mak dia Nak berdekatan Dengan Sarah Nak Dekat-dekat Senang Sebab tu Hari-hari Kalau dulu Memang saya Akan duduk Di rumah Sarah Sebab dia akan Telefon Untuk Masak Tak pun Dia akan panggil Kita semua Untuk makan Dia ajak makan Sekali Itulah Sarah Dia suka Orang ramai Rumah Shoei dekat Yes Dekat sangat Terlalu dekat Kira dalam satu Gad Yang kata Saya duduk Sekali dengan Shoei Semua Kata Kenapalah tak Duduk dengan Shoei Hello Masing-masing Ada kehidupan Masing-masing Kan Sarah pun Dengan Shoei Kita orang Saya dengan Suami saya Okay Lepas tu Kak Apa tadi Dah hilang Tajuk dah Saya Makan Makan apa Tadi Tadi saya Masak Ayam Masak Kicap Ayam Masak Kicap Untuk Wais Untuk Atuk Dia Sampai Rumah Untuk makan Saya tahu Kalau kita Dah sana Berapa hari 6 hari Di sana Travel dah 6 hari Of course Kita akan Balik nak makan Di rumah So saya Masak Ayam Kicap Arwah Sarah ni Dia ada Perangai Iaitu Dia suka Orang ramai Dia suka Dikelingi Oleh Orang lah Dia nak Pergi makan pun Dia akan Ajak Orang Dia tak Makan Sorang So dia Memang Suka Ramai Orang Sebab tu Family Kita orang Adik-adik Sarah Sebenarnya Duduk Dekat-dekat Semua boleh Katakan Duduk Dekat Pucung Bukan Katakan Abang Dia dekat Pucung Adik pun Dekat Pucung Saya pun Dekat Pucung So kita orang Dekat Dekat Sangat Yang paling Dekat Saya lah Rumah Saya Dengan Rumah Sarah Yang Abang Dia dalam 10 minit Dah sampai Budak Yang Muka Macam Nizah tu Jauh Gila Jauh Gila 8 jam Perjalanan Kalau Setiap-tiap Bulan Saya nak Ulang Alik Masak Saya Nak pergi Rumah Dia Saja Bayangkan Dia dekat Sik Okey Berapa orang Adik-beradik Sarah Tiga orang Dia ada Abang Dia Sarah Tengah Pemuan Lepas tu Ada Adik lelaki Ahmad Fidaus Dengan Ahmad Yazid Sarah tu Tengah-tengah Macam Mana Arwah Layankan Si Apa ni Macam mana Bapak Dia layankan Si arwah Samalah Dengan si Wise ni Macam tu Ada Trak si Wise So Memang Wise Manja Dengan Atuk Dia Kan Baik Kadang-kadang Cucu Lain Bercakap Atuk You Wise Padahal Dia untuk Atuk Sama-sama Atuk Amin Terima kasih Cik Bunga Boleh hadiahkan Al-Fatihah Kepada Siti Sarah Kalau Tanya Rindu Of course La Rindu You Wise Rindu Of course La Wise Akan Rindu Cuma Kadang Dia orang Tak Tunjuk Budak Dia tak Tunjuk Sampai